Karena saya punya feeling, usaha itu sebetulnya tanpa modal, apalagi dagang sebetulnya nggak mesti memakai modal. Yang penting itu kepercayaan. Jadi yang punya tanah percaya dan kagai. Betul. Walaupun dikasih uangnya sedikit. Jadi intinya gitu, kalau saya dagang itu sebenarnya nggak mesti memakai modal. Tapi menjual kepercayaan. Dan satu yang penting bisa menjual dulu, setelah itu kita amanah jujur. Jadi setelah terjual kita harus setor. Nah itu prinsip saya selalu begitu. Jadi sebetulnya usaha atau dagang itu nggak pakai modal. Saya pernah membuktikan seperti itu. Dan ini buktikan, bukan ngomong doang ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup memang ya. Saya pagi-pagi meninggalkan kediaman saya di Jakarta Selatan. Relax gitu. Mengunjungi salah satu, bisa murid saya tapi bisa menjadi inspirasi saya juga. Ya jadi beliau ini patut kita contoh ya. Sekolahnya kalau nggak salah hanya SD. S1 dia bilang SD ya. Dan kehidupannya macam-macam. Pernah jadi sopir angkot. Pernah jadi kenek. Ya gagal berkali-kali usaha ya. Dan sekarang dia menjadi semuanya Sultan properti lah. Sultan properti di Kabupaten Bantung perbatasan dengan Sumedang. Kalau anda lihat disitu ada duta family perumahan, rumah-rumah mahal itu dia. Dan saya sekarang berada di teras rumahnya gitu. Saya nggak tahu berapa M ini harga rumahnya. Yang beliau bangun dan beliau jual di kompleks yang beliau bangun. Ya inilah Haji Ayi Sulaiman. Kang Ayi. Siap. Saya manggilnya Kang Ayi. Kang Ayi. Alhamdulillah. Lord Selmi udah bisa datang ke tempat kami. Terima kasih banyak. Janjanya mah udah lama tuh ya. Sebetulnya udah lama banget. Ngomong males kesini tapi karena dia maksanya. Karena kesibukan mungkin. Terus ada orang yang sibuk banget disini. Tapi Kang Ayi itu luar biasa ya. Jadi ini berapa hektare ini? Ini baru 5 hektare. Di belakang ada lagi. Masih ada 2,5 hektare lagi. Jadi memang khusus rumah-rumah mahal gitu ya? Ya memang saya menciptakan khusus buat rumah-rumah mahal disini. Ya. Karena apa sih namanya. Mimpi saya itu gimana saya bisa menciptakan satu kawasan gitu kan. Menjadi beda dengan yang lain gitu kan. Karena kalau rumah-rumah biasa sih banyak disini. Perumahan banyak banget. Tapi saya bisa pingin orang-orang. Jadi saya selalu bikin slogan ke yang mau beli disini. Ya. Jadi kalau orang daerah sini belum termasuk orang kaya. Kalau belum punya rumah di duta family. Ya saya selalu bikin slogan begitu. Siapa yang ngajarin kan duta? Enggak. Yang ngajarin begitu siapa? Ya gimana ya saya dulu kan sering ikut training-training gitu. Kayak ke coach juga gitu kan jadi nama-nama awasan. Karena kalau cuma pendidikan ya itu. Bener kata coach juga tadi kan cuma SD gitu. Cuma SD? Bener-bener SD. SD pun nyogok lagi. Lulusan nyogok. Lucu. Bener. Waktu besoknya mau ulangan saya datang ke rumah guru. Saya mau bawa jarum coklat. Sebungkus? Sebungkus. Cuma sebungkus? Ya karena tahu saya paling males kalau belajar. Oke terus. Karena kalau saya kelas 6 itu di samping sekolah sebentar langsung ngojek pakai motor orang lain. Jadi kelas 6 aja udah ngojek kalau saya itu. Nah jadi males gitu. Kalau ngisi belajar, suruh belajar paling males. Makanya malam-malam datang ke guru kasih rokok jarum, dia kasih isinya. Biasanya langsung diisi. Jadi saya paling duluan, paling pinter. Keluar duluan. Ini bukan contoh yang bener loh. Ya mohon maaf jangan dicontoh aja. Jangan dicontoh aja. Ini bahaya. Bahaya kalau semuanya. Bisa ditiru sama pejabat kan. Sekarang banyak ditiru sama pejabat. Jadi... Jadi... Jadi artinya apa? Ilmu negosiasi, ilmu dagang itu dari SD itu udah diterapkan? Iya. Jadi SD aja saya kan orang tua jualan di rumah ya. Ibu, kalau bapak sih petani. Jadi kesawah. 12 bersaudara. 12 bersaudara. 12 bersaudara. Saya anak kelima. Anak kelima. Anak kelima dari atas. Jadi keatasnya perempuan tiga, laki-laki satu. Jadi saya kelima gitu. Iya. Ke bawah masih ada tujuh. Hmm. Jadi pas... Apa... Masih SD ya karena orang tua kurang mampu lah ya. Jadi nggak ada yang sekolahnya. Bapak jadi apa? Bapak petani? Bapak petani. Ibu... Petani, buru tani gitu? Ya, buru tani di... Jadi punya sawah orang tua sih sebetulnya. Oke. Terus? Sama dagang kerupuk juga. Dagang kerupuk. Nah saya juga suka ikut ke pasar. Oke. Ikut belanja sama ibu. Nah disitu mulai belajar saya cara dagang. Kadang belanja. Hmm. Jual di... Apa di rumah di... Atau di warung gitu kan. Setelah mulai belajar dari situ. Hmm. Hanya... Seming itu juga saya suka gaul gitu. Jadi ada yang punya motor. Ini sama saya tarik gitu. Hmm. Akhirnya... Suka dapat P dari yang punya motornya. Gitu aja. Nah setelah keluar SD. Saya... Bekerja di Ciamis. Hmm. Menjadi... Jualan es. Jadi masukin es ke warung-warung gitu. Oke. Di orang lain. Setelah itu pulang. Saya ditarik sama pun paman. Paman saya karena... Ibu... Begitu saya keluar SD. Ibu meninggal. Jadi... Anak-anak semua yang kecil. Langsung dibawa sama nenek. Dan lucunya nenek tere lagi. Nenek tiri. Nenek tiri lagi. Tapi Alhamdulillah. Aduh dia. Sayangnya sama ini. Jadi akhirnya berantakan yang udah besar kan. Udah masing-masing punya tanggung jawab. Karena udah menikah yang... Oke. Tiga ke atas. Berarti... Dari kakak saya sampai saya ke bawah. Akhirnya yang punya tanggung jawab untuk membantu orang tua. Akhirnya saya... Bekerja gitu. Apa aja. Serabutan? Serabutan aja saya nggak. Ada yang suruh ini. Mau suruh ini. Diambil sama paman. Jualan... Kelontongan di Pasar Cilinyi. Tapi nggak lama pamannya bangkrut gitu kan. Jadi kayaknya setiap Kang Ayi masukin bangkrut ya. Usaha orang. Ya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tahu siya atau kau gimana. Tapi Alhamdulillah bukan begitu sebetulnya. Pas mau bangkrut saya di situ mungkin. Oh gitu ya. Oke oke terus. Ya akhirnya kan di situ ada ilmu lah ya. Saya belajar gimana cara jualan segala macem. Nah cuman waktu itu kata paman. Minimal gitu. Kamu itu minimal bisa nyupir gitu. Minimal hidup itu bisa nyupir. Bisa nyupir. Akhirnya belajar nyupir. Ya belajar nyupir. Kenapa alasannya? Harus bisa nyupir gitu. Ya karena paling tidak kalau bisa nyupir. Kalau kamu aja terdesak aja pingin misalnya rumah tangga. Paling tidak bisa nyupir angkot gitu kan. Itu kan bisa sehari-hari dapat uang gitu. Dapat uang ya. Relatif kan besar kecilnya. Nah itu. Tapi kata dia jangan punya cita-cita pengen jadi supir. Sumur hidup nggak boleh gitu ya. Jangan berhenti di situ. Nah jangan. Itu hanya batu loncatan aja. Dan akhirnya Kang Ayi betul-betul pernah jadi supir angkot ya. Bener. Kalau saya pernah jadi supir angkot, supir mobil pickup, pangkut-angkut barang, supir truk juga. Tarik kemana? Majalahnya Cicalengka. Terus Cicalengka Cicahem juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi maksudnya saya tuh berkali-kali setelah paman bangkrut, akhirnya saya kan ngalamar supir. Ngalamin supir di orang lain, ngampas. Karena kita tahu barang kebutuhan sehari, ngampas itu ngantarin barang pesanan ke pasar-pasar. Barang pesanan ke pasar-pasar. Oke itu ngampas namanya. Ya namanya kalau dulu ngampas. Ah bener kampasing mungkin. Agak aneh sekarang kata-katanya beda dengan dulu. Dulu ya. Dulu mah-dulu mah. Kampas order ya macam gitu kan. Kayak gitu. Tapi nggak lama, nggak bisa bertahan lama ya karena banyak faktor. Akhirnya saya kerja di Bogor. Nyupir juga. Cuman waktu itu disana disuruh nyupir truk gitu. Nyupir truk. Padahal seumur-umur disini belum pernah kalau pakai mobil kecil aja. Paling mobil kol-kol dola kayak gitu. Jadi belum pernah pakai mobil ini. Akhirnya saya kan ke muntirnya. Seti pingin kerja tolonglah dibantu gitu. Tolong dibantu supaya saya bisa kerja di sini gitu. Tapi kan bawa mobil truknya belum pernah. Terus ya coba aja dulu gitu kan. Ya dicoba sama dia. Ya kaku katanya gitu. Ya akhirnya. Ya karena udah biasa nyogok gitu. Kasih aja 50 ribu gitu. Ini saya disogok juga ke sini. Ya kemungkinan. Minuman besar ya minuman lah. Ya diterima lah gitu. Terus besoknya saya suruh ngantar barang. Dari apa. Dari Bogor ke Bekasi. Terus ke RCTI yang lagi bikin. Kebon Jeruk. Dari Kebon Jeruk harus ke Tangerang. Ngambil besi dari pabrik baja itu kan. Oke terus. Karena belum pernah seumur-umur bawa mobil ke luar kota gitu kan. Akhirnya nyampainya 2 hari 2 malam sampai Cilegon. Ditegor sama atas sana. Gimana sampai 2 hari 2 malam? Banyak kempes pak gitu. Ngebohong aja sih. Masa banyak kempes sampai 2 hari 2 malam? Abis gak tau jalan lah. Jadi bahkan bohong itu udah dari dulu juga ya. Udah dari dulu ngebohong. Trik bukan ngebohong sama. Itu trik. Supaya tidak dikeluarin lah. Trik lah. Akhirnya kan. Kalau bawa trik ke Jakarta itu kan. Gak tau. Harus beda kan. Harus. Ini gak boleh. Ini gak boleh. Gitu kan. Ada perboden. Jadi saya setiap. Mau belokan. Mau ini. Nanyain. Gimana arahkan. Itu lamanya situ. Akhirnya salah jalan. Muter lagi. Sampai 2 hari 2 malam aja sampai ke sana. Nah. Setelah kerja di situ. Ya. Nah saya juga inget. Dulu kata paman. Kamu kalau. Jangan pernah punya cita itu. Jadi supir. Just ada batu loncatan. Batu loncatan aja. Batu loncatan aja. Makanya begitu masuk ke proyek. Kan pasang tower-tower ya. 500 kp-an gitu kan. Batang PLN juga. Termasuk tower-nya RCTI di waktu itu ya. Iya. RCTI. Kalau bernyuruk juga. Tahun 83. Kalau salah. 83-84. Nah. Jadi saya itu. Kalau udah turunin barang. Oke. Saya turun langsung ke lapangan. Ikut gitu. Ikut. Pasang besinya. Ikut ngaduk. Padahal saya gak digaji. Gajinya sama supir. Oke. Karena kalau pekerjaan di lapangan itu. Udah ada Manor. Udah diborongin gitu. Karena saya kupingin tau gitu. Akhirnya saya turun sendirilah cobain gitu kan. Akhirnya saya makin disayang sama Manor kan. Ya karena. Tau kan. Saya kan gak digaji sama dia gitu. Ya udah mau apa gitu. Ya udah saya bantu. Bantu. Bantu terus. Jadi setiap hari. Datang pagi. Ngerja ikut. Pulang malam gitu. Ke kantor. Gitu aja terus. Akhirnya. Itu belum jelas tuh bayar aja. Pokoknya kerja aja. Gak dibayar malah. Kalau saya gak dibayar. Cuma supir kan di kantor. Niatnya akan gak apa? Untuk belajar. Belajar. Belajar mencari peluang gitu ya. Betul. Gimana sih misalnya meningkatkan ilmu kan. Pokoknya gak mau bertahan jadi supir. Betul. Karena cita-cita saya gak mau seumur jadi supir. Saya harus. Ada batu loncat. Hanya lama-lama sekitar 2 tahun aja. Akhirnya memahami gitu. Sedangkan waktu dulu kan. Kalau lihat di set pen, di gambar segala macam. Bahasa Inggris semua kan. Saya beli buku dari rongsokan dari. Kaki 5 buku bahasa Inggris. Istilah-istilahnya apa gitu kan. Akhirnya si Manor ngasih tau ini loh. Ini trap. Ini trap. Ini trap. Ini sekian. Akhirnya sedikit-sedikit. Paham. Pas begitu ada kesalahan. Di Polda. Di Polda Jabar waktu itu. Masangnya Tora agak miring dikit. Kata saya. Ada bos yang datang. Ini gimana ya. Kelihatannya miring. Benar bos. Mungkin kemungkinan ini. Mestinya di trap segini. Ukuran segini-segini. Agak ngelotok saya. Saya nanya. Coba kamu kalau. Coba ke atas kan naik. Itu kan tinggi pak. Ada yang 100 meter gitu. Saya coba naik. Benernya ukurannya beda. Akhirnya diganti sama Manor. Eh bagus. Kata bosnya. Kamu bukan supir kok. Tahu gitu. Sekolah kamu apa? STM. Jadi saya. Kalau ngebohongnya bener. STM dan SD. Kenapa dulu melamar supir? Ya apa aja yang kerja. Menting mah gitu. Ya udah. Kebetulan di Surabaya sama di. Semarang. Ini anak saya. Menantunya gitu kan. Nggak beres-beres. Ini udah 6 bulan belum dapat. Udah kamu bikin RAB nya. Bisa? Bisa. Kadang-kadang saya kan udah kena Manor. Bos ini. Si bos gini-gini. Udah bikin RAB. Saya kirimkan ke kantornya. Di ACC langsung berangkat. Minggu kedepannya bawa orang. 20 orang. Gaya aja gitu. Jadi pemborong disana. Semarang. Beres. 6 bulan langsung berdiri. 6 tihang. Pina Surabaya gitu ya. Pas mau pulang ke Bogor lagi. Mau dipirnah ke luar kota. Enggak. Saya mau mandiri gitu. Akhirnya jadi ngeborong gitu. Ceritanya jadi ngeborong lagi. Borong ngecat. Apa tower-tower yang di Bandung. Tapi nggak bertahan lama gitu. Hanya berhenti balik lagi ke kampung. Beli angkot gitu kan. Oh beli angkot. Lagi. Ngangkot lagi. Ngangkot sendiri. Ngangkot sendiri gitu. Punya sendiri ngangkot lagi. Udah ngangkot. Kerja lagi di teman. Itu beli ini. Beli gabah. Udah di mana-mana. Majalengka. Karawang. Yang macam. Dia punya gilingan beras. Giling disitu. Akhirnya saya bagian belanya gitu kan. Tapi angkot masih ada. Cuma dipakai orang. Karena niatnya memang. Mau nikah. Ya nah. Tahun 88 saya nikah. Angkot saya jual. Akhirnya nikah. Setelah nikah. Saya mau jualan sendiri. Mandiri gitu kan. Sama tunjaman juga ditawarin. Udah kerja lagi. Enggak lah. Saya mau pingin kayak kamu gitu kan. Pingin punya anak buah gitu. Terus mau apa. Mau jualan ah di pasar gitu. Akhirnya saya jualan di pasar ini. Jualan apa? Jualan ini apa. Plastik. Kantong-kantong plastik. Sempat alat kue. Tapi waktu saya beres-beres. Beres-beres kios. Karena lapu kan. Beli kios ya. Beli kios. Waktu itu ada uang. Hasil jual mobil. Hasil bekas kawin. Ada uang 200 beliin. Kios. Jajang moda belum ada sebetulnya. Belum ada. Cuma ingat saya nyimpen uang 200 ribu di temen saya yang kecilin itu kan. Nanti buat moda. Saya datang ke sana mau ngambil. Setelah itu saya sakit 3 bulan. Tipes. Jadi tertunda lah keinginan itu. Karena uangnya yang buat moda yang 200 itu. Habis pakai berobat. Jadi buat dagang nggak ada. Eh ini nyupir angkot lagi punya orang. Nyupir angkot lagi. Dikumpulin aja sama istri. 2 bulan dapat 200. Saya datang ke temen. Ini tambahin deh 200 lagi gitu kan. Buat moda jualan plastik. Oh minjam jadinya. Nampahannya minjam. Iya. Nama. Minjam. Dikasih pinjaman sama dia 200. Beli 100 ribu itu. Beli alat-alat plastik gitu. Penuh. Satu kios dulu mah. Hmm. Jualan lah. Sering dengan waktu berjalan tahun 89 ya. Berjalan terus berkembang. Ya karena. Ya maaf maaf. Kalau saya itu kan. Gimana ya. Harus beda dengan orang lain gitu. Kalau jualan tuh. Hmm. Jadi nggak mau menonton. Pengen. Kalau belanya pengen. Dimana sih sumber segala macem gitu. Hmm. Buna naik 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 naik. Punya kelontongan. Punya kios 6. Wow. Jadi jualannya udah dimulai. Plastik. Alat-alat kue. Bahan pokok. Glossier segala macem. Ngeglossier besar juga. Lumayan di sini. Besarlah. Akhirnya tuh. Pas. Moneter 97. Nggak kuat. Karena udah. Biasa pinjam ke banknya lah macem. Kan waktu 97. Moneter itu. Bunga naik. Bunga bukan sambil di bunga. Sambil penjualan anjlo. Penjualan anjlo. Bunga naik ya. Harga barang-barang kan. Naik. 500% naiknya. Hmm. Akhirnya nggak kuat kan. Tumeng. Tumeng. Kena pingin. Akhirnya rumah dijual. Mobil juga dijual semua. Jadi kiosk-kiosk dijual. Akhirnya ngontrak. Saya ngontrak di perumahan. Depat orang lain. Nah disitulah. Dan udah dijual semua itu masih punya hutang ke bank. Dan lucunya serpikat punya orang lagi. Oke terus. Serpikat punya orang lagi. Orangnya nanyain ya. Ya udah. Gimana nantilah insya Allah. Jadi ngejualin. Apa. Aset. Sertifikat orang. Sisa masih hutang ke bank. Dan sertifikat punya orang lagi. Bukan punya. Kita mah udah dijual kan. Udah habis. Karena waktu di bank. Dijual. Ditebus gitu. Jadi nggak punya apa-apa. Tapi saya tuh sebetulnya punya bengkel. Tapi bengkel kecil. Bengkel motor kecil. Itu pun ngontrak ya. Itu pun ngontrak. Kayaknya. Masih sama saudara ditungguin. Saudara pisah gitu kan. Buka mandiri gitu kan. Nah itu. Terpaksa diterusin sama saya. Kang. Kapan Kang Ai merasa titik-titik suksesnya tuh di tahun berapa dan karena apa Kang? Ya mungkin masih baru sih 2007 kayaknya ya. Karena kalau ngomong sukses mah. Saya begitu muka bengkel. Dua tahun kemudian rumah yang saya kontrak saya kebeli lagi malah. Beli lagi. Oke. Ya karena waktu itu ada temen ya. Saya Alhamdulillah gitu. Jadi makanya ya. Saya mah cuma berpesen aja. Kalau sama orang harus baik tuh begitu. Harus baik. Dulu pernah punya temen. Waktu saya kecil di Cilenyi gitu kan. Orang itu pakai pespa jelek gitu kan. Suka minta buat bensin. Saya kasih 500 perak dulu kan. Jadi buat ini. Beli bensin gitu kan. Pespa gitu kan. 500 perak gitu dikasih. Nah. Waktu saya bangkrut 1997. Ketemu di bom bensin dari sini. Kelihatan kayaknya emal satu gitu kan. Ini orang yang ditolongin gitu loh. Itu mungkin 20 tahun yang lalu pada itu. Iya. Akhirnya ngebrol-ngebrol dibawa ke rumah saya. Saya bilang ini saya bangkrut. Oh udah saya tolong. Kamu mau apa gitu kan. Dia udah kaya banget. Udah sukses kaya banget. Ini saya punya bengke kecil. Itu ada tempat kata saya. Bisa nggak dibeliin tempatnya gitu kan. Tambah modal nanti. Sok bekerjasamanya gimana kata saya. Ya sop aja. Akhirnya dia beliin tempatnya yang sekarang itu. Dibeliin terus dimodalin lagi. Dan dua tahun modalnya kembalikan. Apa dibeliin tanah. Tanah. Kang Ayi akhirnya ngebangun. Ngebangun. Bangun Ruko. Bangun Ruko. Ruko dijual. Nah. Nggak. Dibangun Ruko diisi bengkel. Diisi bengkel. Diisi bengkel. Setelah diisi bengkel kan. Maju pak. Karena. Disini kan belum ada bubutan segala macem. Wah saya kan langsung buka bubutan segala macem gitu kan. Akhirnya cepat gitu. Makanya begitu dua tahun. Saya bisa kebeli lagi rumah yang diisi. Ke rumah. Oke terus terus. Uangnya bisa modalnya kembalikan lagi semua. Alhamdulillah. Tapi tetap penghasilan kita bagi. Ke dia walaupun modalnya udah keambil. Pindah ke propertinya kapan? Nah. Kok tiba-tiba punya ide ke properti? Ya. Dari tahun 2000 udah maju lagi. Akhirnya 2004. Saya melirik motor. Motor bekas. Karena berhubungan dengan bengkel gitu ya. Ya. Jadi saya beli motor bekas lelangan. Masukin bengkel. Perbaiki. Jual. Dijual lagi. Akhirnya saya bisa kerja sama-sama EPF. Adira gitu. Jadi beli motor-motor lelangan saya beli. Saya perbaiki jual lagi. Dilesingkan lagi ke dia. Nah itu pun berkembang. Jadi 2004 dua tahun aja saya udah bisa menjual. Sebulan sampai 300 unit. Masya Allah. 300 unit per bulan sebulan. Makanya saya. Alhamdulillah dikasih. Apalah bonus segala macam. Jadi Akang itu kalau jualan gampang banget ya. Ya. Karena saya showroomnya 6. Ada 6. Orang percaya gitu. Beli dari Kakayi gitu. Ya. Karena kita kualitas servisnya kan bengkelnya ada. Terus ada jaminan. Garansi. Ada pasien buku. Jadi. Saya kasih garansi. Kalau ada apa-apa. Kita punya bengkelnya. Itu yang membuat konsumen nyaman ya. Betul. Kalau wajahnya begini ya. Wajahnya sih. Wajah perang sebetulnya. Sekolah aja juga. Wajah perang aja gitu ya. Nah. Akhirnya. Nah. Masalahnya. Karena. Gak tahu ya. Ya. Karena management mungkin ya. Karena keterbatasan pendidikan. Akhirnya kurang. Nge-manage nya kurang. Ya. Akhirnya. Dapat masalah lagi. Masalah lagi. Jadi waktu itu. Bukan motor aja. Ya. Jadi. ADRIF IF membuka. Electronic furniture juga. Kalau electronic furniture. Kan bisa dicicil juga. Kredit juga. Saya punya delapan sorum Pak. Yang ini. Saya agen Panasonic terbesar di Bandung. Hmm. Banung Timur. Jadi Panasonic barangnya saya ambil. Saya kreditkan lagi. Konsumen. Hmm. Itu. Sorumnya sampai delapan. Sampai delapan. Sampai delapan. Ke mana-mana. Mau jual aja ke mana. Banyak. Nah. Ada. Teman saya. Kepala kredit di. Yang di. Daerah Semedang gitu. Minta tolong. Tolonglah gitu. Eh. Perusahaan kan sama saya. Dia mau jualan gitu kan. Hmm. Mau jualan. Pake benera kita gitu. Oke. Pake benera kira. Eh. Sering dengan jalan. Waktu. Ternyata. Big tip. Ininya teh. Aplikasi segala macem. Hmm. Ada 165 aplikasi. Yang dibiayai oleh FBF. Yang seolahe bank. Big tip semua. Big tip. Oh jadi Akang ditipu oleh orang yang dipercaya. Bukan ditipu. Jadi saya kena dampaknya. Karena namanya nampu urusan saya. Kalau udah disana kan gak tau. Tahunya saya. Yang orang yang Akang percaya ini kan nipu artinya. Bohong. Ya ngebohong. Ngebohong. Akang kena karena pake nama. Kena pake nama. Akhirnya di blacklist. Hmm. Nama saya perusahaan saya di blacklist. Kena lagi. Kena lagi. Jatuh lagi. Jatuh. Karena barang-barang udah banyak gak bisa dijual. Nah dari situ berpikir hutang gede lagi. Hmm. Ke bank. Karena perputarannya besar. Sampai berapa dihutangnya? Ya sampai 5 miliar waktu itu. 2006. Oke. Oke. Ke berapa bank ya. Akhirnya saya berpikir ini gimana ya. Penjualan udah gak di stop sama ini. Hmm. Jadi gak bisa lagi ngejual. Akhirnya karena perustasi. Barang-barang siapa aja. Anak buah yang ngambil siapapun. Yang disorum-sorum gitu. Ambil aja. Ambil aja udah gak. Saya peduli gitu kan. Hmm. Ada yang bawa truk. Bawa yang ini. TV yang besar-besar gitu. Udah. Udah ini aja lah. Udah gak fokus lagi. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Teman-teman. Gimana ya saya bisa. Bisa bayar utang gitu kan. Dengan pendapatannya yang gede gitu. Usahanya apa gitu kan. Saya selalu nanya begitu ke teman-teman. Katanya ada properti sih gitu. Properti? Nah waktu dia 2006 itu kan 2006 akhir. Katanya properti katanya. Gimana sih properti katanya. Kita kan belum pengalaman gitu kan. Ya kita bikin perumahan gitu kan. Bikin perumahan jual. Nah itu katanya lumayan besar. Oh gitu ya. Ya udah. Akhirnya. Saya sudah ke Banjar. Kemana-mana. Setiap ada perumahan baru. Pasti saya hadir di situ. Belajar. Cuman nanya-nanya aja. Belajar harganya berapa. Itu kan. Cuma belajar aja. Belajarnya berapa. Setelah itu. Ada training tentang perumahan. Ya saya ikut. Ikut training gitu. Ikut training. Nah. Terus kesininya ada teman juga punya material. Lagi mau bikin perumahan ceritanya. Bikin perumahan RSL 50 unit. Saya datangin ajak ngobrol. Udah gini aja kata saya. Udah saya yang urus semua. Disitu makan sibuk. Saya makan gak ada kerjaan. Udah saya urus. Dan mulai perizinan. Ngebangun sampai memasarin. Biar saya aja yang urus gitu kan. Akhirnya. Dia baik hati. Udah saya ambil aja gitu kan. Gak usah digaji. Saya mah pengen tau aja gitu. Cara ngulusin. Tapi Alhamdulillah. Setahun. Langsung habis terjual beres gitu. 50 unit. 50 unit. Akhirnya saya kan. Ah. Apalah. Mamanya. Jadi besar hati kan. Ternyata saya bisa nih gitu kan. Nah kebetulan di depannya ada punya tanah juga. Punya saudaranya. Ini. Gimana kata saya tanah ini. Kalau saya pinjam gitu kan. Saya gak punya duit. Saya hanya punya mobil waktu itu. Itu pun kredit. Mobil Nissan. Nissan kredit juga gitu kan. Waktu itu. Ya datangin aja. Datangin. Kayaknya. Ini ada mobil. Tanahnya harga berapa. 650. Jadi 500 katanya. Oke lah dia. Berapa. 6 bulannya saya bayar lunas gitu. Oke salaman. Kasih mobil aja satu. Dihitung 150. Waktunya udah gak apa-apa gitu. Lebina ya. Masih baru tuh. Udah ambil. Bukanya mobil masih kredit. Iya. Tapi saya janji. KPPKB nya satu tahun beres. Kalau saya emang urusan kayak gitu mah udah halinya. Halih membuat orang percaya. Halih membuat orang percaya. Mainnya dipercaya. Oke. Bener. Gak nyampe 6 bulan. Jadi saya gak punya buat ngurungnya gak ada. Buat ngebangunya saya gak punya. Karena pengalaman yang kemarin gitu kan. Gimana sih. Bisa. Tanpa modal. Tapi bukan berarti tidak uang sama sekali. Ada sih. Ya kan buat ngurus izin. Dikala macem gitu kan. Nah tapi buat ngurung gak ada. Buat izin ada gitu kan. Pakai izin aja kan. Karena mobilnya udah dikasih saya pakai motor. Sendiri. Lihat yang ngeperizinan gitu kan ngurus. Satu tingkatnya kan nama orang dibalik nama. Langsung ngurus izin-izina. Saya cari orang-orang yang mau bisa ngurung. Tapi dibayar belakangan gitu kan. Akhirnya ketemu diurugin. Terus saya cari yang ngebangun. Borong bangunan tapi dibayar belakangan. Akhirnya ada. Akhirnya beres. Setelah itu 8 bulan udah beres. Terjual semua. Berapa unit? 40 unit. 40 unit. Untuk yang saya pertama kali. Akhirnya beres terjual. Nah setelah itu. Karena tahu jadi saya tertarik ke bikin PT akhirnya. Bikin PT tertarik jadi kontraktor. Kontraktor. Saya ngebangun pasar sehat Cilenyi. Yang tadi kelewatan. Alhamdulillah begitu beres. Dibayarnya sama kios lagi. Jadi uangnya sedikit. Habis lagi. Habis lagi. Nah dari situ 2011, 2012. Ada yang nawarin tanah di sini. Ada yang nawarin itu. Tanah 3 miliar aja. Nah 6.000 meter gitu kan. Saya punya pembayaran nggak banyak sih. Satu M dari pengeborong kios itu kan. Karena sebagian dibayar sama kios. Sekarang kiosnya masih banyak di sini. Nggak laku lagi. Akhirnya nawarin tanah yang buat tahap 1. Nawarin 3M. Saya tawar 2,5. Akhirnya anaknya aja kesini gitu. Kalau ibunya nggak bisa. Jadinya 2,65. Tapi dibayarnya 6 bulan. Ini 1M dulu. Akhirnya diurus-urus. Jadilah. Nguruk segala macem bangun. Jadi masukin ke bank. Nggak diterima sama banknya. Nggak mungkin di situ bikin real estate. Siapa yang mau beli. Itu kan. Daerah ini. Oh daerah sini kan. Padahal desain ini Pak. Banyak yang kaya-kaya. Karena bos kerudung di sini. Daerah calengnya itu. Konveksi ya. Konveksi. Jadi kalau di Tanah Abang. Itu semua ada di sini. Rabanya kan di sini. Desa Matasik. Nah itu makanya saya. Kenapa saya bikin perumahan ini. Karena udah mangsa pasannya udah ada. Sebetulnya begitu. Karena banyak orang kaya di daerah sini. Sukses lah. Di bidang kerudung. Dan pakaian segala macem. Nah karena beda ya. Kalau perumahan gini kan beda. Bedanya apa. Pakai PPN segala macem. Jadi begitu beres. Saya disikat pajak. Kurang bayar 3,5 M katanya. Yang tahap 1. Tahap 1. Berapa rumah tahap 1? 37. 37. Dapat penjualan berapa miliar? 3,3. Total? Total 33 M. Dapat uangnya. Dapat 33 M? Ya. Wow. Oke. OPPN 3,3 ya. Betul juga. Ya kan 10%. Oke. Sukses dengan itu. Ya tapi. Begitu saya lihat di pembukaan segala macem. Tanya ke anak-anak. Ini uangnya berapa? Gak ada apa uang segitu mah. Gitu. Tapi kalau dibayarkan ke pajak. Habis gitu. Ya udah habis. Udah lah beresin aja. Karena gak tau kan. Baru bayresin aja. Walaupun memang dicicir gak sekaligus gitu kan. Jadi untuk ke tahap 2 ini. Saya sebenarnya cuma uang. 132 juta sisanya. Untuk tahap 2? Untuk tahap 2 ini. Tanah berapa? Tanahnya pertama 1,7 dulu. 1,7? Pengen 17 miliar pinginnya. Jadinya 12 miliar. Jadinya apa? Jadinya? Jadi dibelinya 12 miliar. 12 miliar. Dapat uang 12 miliar? Bukan. Jadi beli tanah ini tuh 12 miliar. 12 miliar. Oke. Cuman saya cuma punya uang 132 juta. Terus gimana caranya? Nah itu. Ini rahasia. Bilangin aja gitu. Ilmu apa ini? Ilmu. Ilmu ngepet. Oke. Ilmu ngepet. Jadi. Ya itu. Karena saya punya feeling. Usaha itu sebetulnya tanpa modal. Mesti. Apalalu dagang sebenarnya gak mesti pakai modal. Yang penting itu kepercayaan. Betul. Jadi yang punya tanah percaya dengan Kang Ai. Betul. Walaupun dikasih uangnya sedikit. Iya. Oke luar biasa. Jadi intinya gitu. Kalau saya dagang itu sebenarnya gak mesti pakai modal. Hmm. Tapi ngejual kepercayaan. Dan satu. Satu yang penting bisa ngejual dulu. Oke. Setelah gitu kita amanah jujur. Jadi setelah terjual kita harus setor. Setor. Nah itu prinsip saya selalu begitu. Jadi sebetulnya usaha atau dagang itu gak pakai modal. Ya mestinya. Saya pernah membuktikan seperti itu. Dan ini buktikan bukan ngomong doang ya. Betul. Oke jadi tahap dua berapa hektare? Tahap dua itu semuanya 4 hektare. 4 hektare. Tapi yang pertama dibeli 1,7. 1,7. Yang saya megang cuma 132 juta itu kan. Oke. Nah. Jadi tekniknya saya waktu itu. 132 juta itu saya datangkan karena saya gak punya karyawan arsitek segala macem. Insinyur gak punya gitu kan. Saya ngebon-ngebon aja kalau gitu. Karena gak kuat buat gajinya gitu kan. Hmm. Akhirnya saya ke teman coba dibikinin gambar, RAB segala macem. Untuk tahap dua ini. Seluas 4 hektare kata saya. Tapi yang mau beli tanaman 1,7 gitu. Digambar semua 4 hektare. Digambar. Ini tahap dua ya kan? Ya tahap dua ini. Dan jadilah rumah-rumah istana-istana. Ya seperti ini. Alhamdulillah. Ini tahap dua. Ada harga rumah sampai berapa? 6,5. Ini 6,5. Ini 6,5. Sebelah sana 4,5. Paling murah berapa? Paling murah 900. Jadi satu tahap dua itu Kangai udah menjual berapa? 121. 121 unit. Duitnya? Duitnya gak tau kemana. 200M lebih? 120-an. 120M? 120M. Karena yang kalau berlanjut sampai ke tahap tiga masih ada penjualan sekitar 160-an. 168 lagi miliar? Miliar. Jadi sekitar 28-an lah kalau jadi. Sebagian besar udah laku ya? Alhamdulillah udah laku. Stoknya sedikit. Ya sedikit lagi. Sekarang mah jadi sultan itu ya? Sultan. Ya. Mudah-mudahan lah. Di aminkan aja kan? Di aminkan aja. Di aminkan aja. Di aminkan aja. Kemana jalan. Nah gitu. Ini saya ajak ke Rusia jalan. Kan gak ada kerjaannya. Saya gak ada kerjaan. Gak pernah nanya juga harus bayar berapa gitu kan? Gak. Kalau saya kebanyakan duit malah gitu. Bingungnya tuh. Kalau orang lain kan bingung gitu kan? Susah ke duit. Saya tuh bingung banyak duit. Keinginan gak ada gitu. Beda nyata. Kang kalau boleh. Untuk pelajaran Kang. Ya. Menurut Kang apa sih rahasia sukses Kang Ayi gitu. Dari jatuh bangun. Berkali-kali jadi sopir angkot. Dan sekarang menjadi. Apa. Sultan properti seperti ini. Ya apa ya. Tip suksesnya mah kalau saya mungkin. Kalau ada apa patah gini. Kalau jatuh. Bangunnya lari gitu aja. Setahu saya emang gitu. Jadi kalau kita jatuh bangunnya lari gitu. Jadi gak apa-apa gagal. Gak apa-apa gagal. Berkali-kali juga gak apa-apa. Justru kalau kegagalan itu. Mendekati kesuksesan kalau prinsip saya gitu. Malah kalau gak gagal aneh. Kalau gak gagal aneh gitu. Orang gak gagal mulus-mulus aja. Agak aneh gitu kan. Karena orang-orang yang sukses pasti dulunya pernah gagal. Itu aja prinsip saya. Persis. Tapi sampai sekarang. Akang udah makin. Kederajat gagalnya udah makin sedikit ya. Alhamdulillah. Karena kita ya itu. Belajar, belajar, belajar. Jadi. Kang Hayi ini teman-teman. Dia ikut training kemana-mana. Ini adalah hampir seluruh trainingnya Mas Wowi dia ikut. Training yang saya buat pun dia ikut. Terakhir ikut kemarin training. Bagaimana untuk komunikasi ya untuk orang-orang ini. Memang doyan banget ikut training ya Kang. Ya. Satu gak ada kerjaan. Keduanya. Saya kan kalau harus sekolah lagi. Gak mungkin. Gak mungkin harus kuliah lagi segala amanya. Kan gak mungkin. Makanya. Mendingan gini aja. Di samping itu. Kalau saya sebetulnya ikut training itu. Paling yang masuk kotak saya hanya 10% Pak. Bener. Tapi yang paling mahal itu. Relasi. Network. Bener. Saya punya kontak kalau di grup ini ada 200. Grup ini 200. Bayangin aja. Dulu saya pernah kesulitan mencari pralon gitu kan. Sampai ke Jakarta. Tinggal ngomong aja ya. Tinggal di grup aja. Ternyata ada di Surabaya. Dikirim ke sini. Gak. Sekonten lagi. Nah itu yang mahal nyata itu. Network. Betapa mahalnya network. Jadi banyak sekali. Teman-teman seperti Kang Ngayi ini. Saya bikin apa aja. Mas Woy bikin apa aja mereka ikut. Kayak mastermind. Kita Desember ini akan bikin mastermind 5. Ya. Itu satu angkatan 180. Itu daging semua tuh. Betul. Ya jadi itu pengusaha-pengusaha papan atas yang dimana mereka memanfaatkan ilmu pertemanan. Sekarang teman Kang Ngayi kali dengan mastermindnya 500 kali Kang. Lebih kan kalau saya udah 2, 3, 4 ikut. Ditambah MMBC 2. Berarti 5. Ya. 5 kali 200 udah 1000. Tambah communication. Tambah komunikasi yang lainnya udah. Ya. Jadi bayangin Kang Ngayi ini mastermind, CEO mastermind itu udah 4 batch. Beliau ikut 3. Betul. 2, 3, 4. Tambah 5 nanti deh saya merisah. Ikut-ikut lagi. Ya harus dong. Itu nyari mangsa aja tuh Kang. Ya. Cari mangsa yang bisa kerjasama dalam bisnis. Dalam bisnis. Dalam bisnis. Jadi ini ilmu. Betapa mahalnya network. Ya. Ya pertemanan. Ya dong. Dan pertemanan yang di CEO mastermind bukannya promosi ya. Itu kan udah kita saring. Betul. Karena tidak ada pengusaha yang kaleng-kaleng tuh. Betul. Ya jadi gitu Kang. Enggak minder Kang. Enggak. Itu kan ada doktor, ada S2, ada S1, ada orang-orang kota. Ya. Ada anak orang kaya. Enggak minder lah Kang. Enggak. Justru malah saya jadi bangga gitu. Bangga kok saya bisa sejajar dengan mereka gitu. Bisa bareng-bareng lah minimal gitu. Sama mereka. Hmm. Nah itulah mungkin jadi kebanggaan malah. Hmm. Kalau orang lain mungkin minder. Kalau saya jadi bangga. Aduh. Saya bisa kena sama si A, si B, si C gitu kan. Nah itu yang kebanggaan. Kan kalau sengaja-ngaja saya misalnya. Minta kontaknya si A dong pengusahaan. Oh gak mungkin kan. Siapa lu. Misalnya kan siapa lu gitu kan. Iya. Kalau gini kan diketemukan sama Om Helmy. Yang lain kan enak kan gitu. Iya. Tahu-taunya eh di sodara aja di sodara. Jadi sodara. Nah itu jadi mahal harganya. Dan semua teman-teman mastermind sangat respect dengan Kang Ngai. Alhamdulillah. Ini orang ringan tangan. Apa aja mau. Yang gak boleh beliau lakukan tuh kalau nyanyi. Aduh ampun. Jangan nyanyi Kang. Beliau pernah ikut saya ke Belitung. Ngeliat pantai saya di Belitung. Disana dia nyanyi. Bandnya udah kemana-mana dia lurus aja. Sampai yang pemain bandnya stres. Besok masuk rumah sakit. Hanya jangan nyanyi aja kata. Kata kos juga. Boleh lah. Kalau yang lain boleh lah. Kang. Balik ke belakang. Ya. Pengalaman hidup yang paling pahit itu. Yang Kang Ayy alamin tuh sampai seberapa pahit sih Kang. Ya. Yang paling pahit sih waktu bangkrut 97 kayaknya. Karena waktu itu kan semua habis terjual. Dan sampai agak putus asa sih ya. Saya mau pindah ke daerah mana juga gitu kan. Saya udah cari-cari tempat karena merasa hina dan malu gitu kan. Seorang bos mobilnya aja lima dulu itu. Bukan ini ya. Ya. Mobil lima rukun yang enam gitu kan. Ya. Usahanya banyak gitu. Bukan kelontongan aja. Ada berapa elektronik, ada operasi, segala macem. Habis. Habis semua. Kerisemua. Dan itu lucu gitu. Diantarkan sampai pada nangis oleh tetangga ke tempat kontrakan gitu. Ke tempat kontrakan. Ke tempat kontrakan. Dari bos besar. Dari bos besar. Balik ke kontrakan. Balik ke kontrakan. Nah. Itu banyak yang menangis gitu. Dan benar-benar terpukul lah gitu. Saat itu memang agak terpukul. Sampai ya pernah mau makan aja di rumah gitu. Saya bawa temen gitu. Bawa temen. Beli satu dong. Nanti nasinya ada di tempat saya gitu kan. Oke, oke. Bareng sama saya. Terus ke rumah ke istri. Mana? Masihnya. Dari pagi katanya belum makan. Sampai malam istri saya sendiri. Wow. Terus satu saat ada yang jualan basotahu gitu. Ke halaman rumah. Anak-anak cuma seribu rupiah. Gak ada duit. Anak-anak sampai nangis gitu kan. Ngejar-ngejarannya dibeliin sama tetangga dibayarin. Masya Allah. Seribu rupiah. Nah itu mungkin yang paling pahit ya. Paling pahit. Jadi merasa benar gitu kan. Karena Alhamdulillah. Saya sekarang itu mendirikan yayasan ya. Ya bukan ini. Yayasan saya juga. Jadi penghasilan saya sekarang ini. 10% sesihkan. Untuk 2% setengahnya Jakart. 7% setengahnya. Untuk Sodakoh gitu. Itu ada yayasan yang saya lihat tadi ya. Ada mobil yayasan itu. Setiap hari Kamis ya. Pengajian itu. Di belakang. Dan saya lihat di komplek. Ini kan dibilang besar juga enggak. Banyak sekali musolahnya ya. Ya musolahnya ada dua. Ada dua. Di depan khusus umum. Di belakang untuk penghuni. Untuk penghuni. Dan bikin musolah lagi khusus untuk ibu-ibu ya. Ya khusus buat ibu-ibu di. Itu apa? Bagian dari komitmen Kang Ngai juga? Ya. Sebetulnya kalau mau kaya saya dulu sebetulnya mah. Waktu dimain di motor. Bayangin aja 300. Untungnya seribu aja. Eh sejuta aja. 300 juta ditambah. Insentif dari lesing. Tahun itu ya? Sampai 700. Tahun itu? Ya. Ya karena kalau muslim ya. Jadi kalau muslim kan. Mungkin. Intinya mungkin. Di samping ibadahnya ketinggalan. Terus. Jakat sodakohik itunya ditinggalkan. Menurut saya begitu. Menurut teman saya. Makanya. Sekarang itu di. Agak diutamakan gitu kan. Saya bikin nyayasan. Alhamdulillah. Punya anak yatim juga. Cuma orang lainnya ngurus gitu. Tiap bulan kita kasih berasnya. Makannya segala macam. Alhamdulillah. Terus panti-panti jompo gitu. Jadi ya rata-rata ya sebulan lumayan lah. Kalau saya pendapatan misalnya 300 juta. 10% saya sisihkan. Bagikan belikan beras gitu. Paling sekarang gitu. Jadi. Kalau harta itu katanya. Ibarat kita kebun gitu kan. Kalau nggak dipagar. Kerbau manusia semua di. Habisin gitu kan. Katanya kalau. Pengen tidak langsung habis gitu kan. Dipagar lah. Dipagar supaya kebun itu tidak langsung. Kalau manusia kan. Pasti ngait dulu lah. Atau kerbau juga dari luar. Dipanggarnya dengan sodakau. Nah dipanggarnya dengan sodakau itu katanya. Dengan sodakau itu insya Allah. Walaupun habis. Insya Allah tidak akan habis. Nah saya percaya itu dan. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini tercapai sekarang. Alhamdulillah tercapai sekarang. Dan bisnis akang bukan hanya properti ya. Ya. Saya dengar juga bisnis. Air juga ya untuk industri ya. Ada. Air untuk industri. Dan Alhamdulillah itu udah berjalan. kan. Dan punya. Ada minimarket juga. Ada minimarket. Ada restoran. Ada bengkel juga gitu. Dan. Kalau saya kan kemarin kan di. Itu. Di training-training coach itu kan. Usaha apa aja gitu. Dan tidak mesti besar gitu. Ya. Yang penting. Banyak. Dan Kang Ai ini. Sampai lele aja punya saya. Saham aja banyak sekarang ya. Ikut aja dia sama temen-temennya. Ada berapa saham. Pokoknya kalau ada yang ikutan. Asal coach aja ada. Misalnya ikut saham. Asal saya ada. Dia ikut ya. Jadi itu serius. Jadi itu serius. Dulu serius ngomong sama saya di Belitung. Pokoknya kalau coach ada apa. Ikut masuk gitu ya. Betul. Walaupun minoritas. Ya. Kalau saya pinginnya begitu. Pinginnya walaupun kecil. Tapi saya di situ. Kenapa tuh bang? Ya. Untuk mengikat persaudaraan aja. Oke. Mengikat persaudaraan. Terus kan. Silaturami terjaga kalau ada hubungan. Ya. Hubungan ikatan. Apalagi ikatan bisnis lah ya. Ya. Itu pasti sering ketemu. Sering rapat lah. Ada aja rezekinya ya. Itu aja rezekinya. Itu aja mungkin. Dulu katanya sempat mau bunuh diri ya Kang. Ya. Saat sulit-sulit tuh. Yang tau berapa kan. Yang Chris Bon itu. Chris Bon itu 1997. Karena bingung kan. Bingungnya gini. Orang itu udah. Ya. Karena waktu itu mungkin belum terlalu dewasa ya. Jadi nyinyir-nyinyir dari orang tuh ya. Kedengaran dan didengar gitu kan. Ya. Nggak kuat kadang kalah. Kadang kalah. Aduh gimana kalau bunuh diri aja gitu kan. Daripada nanggung ini gitu. Nanggung malu segala macem gitu kan. Ya sebenernya kan dari keluarga itu. Dulu saya paling diandalkan gitu kan. Keluarga itu ya. Ikut. Karena dulu juga mas. Anak-anak yang saya. Adik-adik saya yang kecil. Semuanya diambil kesini. Ikut kita. Oh sekarang kami. Ikut kakak saya. Ikut saya juga. Yang dulu ikut nenek itu. Ya. Semuanya diangkut kesini. Nah semuanya tinggal disini sekarang. Dan dikasih kerja juga makang ya. Ya dikasih. Sekarang jadi pedagang semua lah. Karena saya latih dagang. Akhirnya jadi pedagang semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Semua begitu. 12 bersaudara masih hidup semua? Satu yang udah meninggal. Paling gede. Paling gede. Eh sama AD kemarin masih baru. Kedua bungsu. Bapak masih ada? Bapak udah setahun yang lalu meninggal. Setahun yang lalu. Kalau ibu mah waktu saya masih kecil masih SD. Ya Alhamdulillah lah. Kenapa sih Duta Familia gitu namanya ya. Kenapa Duta Familia? Nah itu Duta Familia itu. Jadi pemikiran saya. Saya itu perwakilan dari saudara-saudara gitu. Yang 12 orang itu. Ya 12 orang. Jadi mewakili saudara mudah-mudahan gitu kan. Mewakili saudara. Jadi Akang itu berbakti ya. Ingat dengan apa. Harus menyisikan sebagian dari rejeki. Kira-kira apa lagi ya Kang? Rumus sukses Akangnya. Ya intinya berbagi lah ya. Kalau menurut saya. Inti berbagi. Berbagi tidak berarti materi gitu kan. Ya. Kalau kita punya ilmu. Atau punya apapun yang kita bisa. Ya kita sampaikan ke mereka. Kasih tahu segala macam gitu ya. Atau mungkin ada yang kesulitan. Di usaha. Kita kasih. Motivasi dikit-dikit. Kayak gitu aja. Apa yang bisa bagi. Apa yang bisa kasih. Kasih. Kasih lah gitu mereka. Karena. Ya waktu kot juga kan gitu. Kita tidak akan rugi. Kalau berbagi malah namah gitu kan. Malah namah. Nah saya yakinkan itu gitu. Yakinkan itu. Jadi Alhamdulillah. Ya yang sekarang mah namanya. Susah atau itu tuh. Walaupun gak. Kasarnya lagi gak ada duit. Gak ada susah gitu. Gak ada susah. Gak ada susah. Ada aja temen banyak ya. Ada temen banyak. Karena itu yang mahal itu. Dan rejeki ada aja. Rejeki Alhamdulillah ada terus gitu. Ada terus. Semoga kita nanti dari. Dari Rusia dapat lagi rejeki-rejeki. Amin. Amin. Bawa apa ke Rusia kan nanti. Saya itu kan mau menawarkan kain ya. Kain ya. Ada Rusia sama. Apa. Udang. Udang apa. Paname. Bukan paname. Satu lagi. Lobster. 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 Dan yang lainnya juga ada sebetulnya. Ya. Ya kita bareng-bareng aja mudah-mudahan. Apa yang bisa masuk ke sana. Oke. Biar nemah mengangkat UKM-UKM kita itu. Dan nambah wawasan juga untuk Kang Ngai. Betul. Betul nambah wawasan. Oke. Terima kasih Kang Ngai. Banyak sekali yang kita pelajarin. Jadi temen-temen. Ya penonton Helmy Bicara. Hari ini kita belajar banyak hal ya. Tentang. Apa ya. Kegigihan. Tentang gagal. Gak apa-apa. Yang penting. Bakitnya. Harus lebih kencang. Lebih tinggi dari kegagalan sebelumnya. Tentang. Berbagi. Tentang. Teruslah belajar. Ya jangan pernah berhenti belajar. Ya kalau pendidikan cuma SD udah itu masa lalu. Banyak orang pendidikannya cuma SD tapi terus mengejar ketertinggalan. Itulah bedanya belajar sama apa ya. Sama sekolah. Kalau sekolah boleh tinggi tapi banyak orang sekolahnya tinggi tetapi tidak juga jadi apa-apa ya di masyarakat. Tapi Kang Ngai ini orang yang terus mengejar ketertinggalannya terus mau belajar. Seluruh training dia ikut. Dan dia bergaul. Mencari pergaulan. Dari pertemanan itu ya ingat ya burung yang sama hingga diri yang sama. Dan beliau masuk ke dalam komunitas burung-burung yang lain lagi nih yang sukses-sukses. Dan beliau sekarang sukses. Makanya saya dari Jakarta kesini hanya untuk menyaksikan, mendengar, mempelajari dan untuk saya sharing di Elmiah Bicara. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax